Intro Halo adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari minggu ya. Gimana hari ini sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas bersama? Kalau sudah siap yuk mari kita masuki kesempatan kali ini dengan hati yang gembira, kita mau mengarahkan hati, memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa dan juga beraktivitas bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kak Arianti. Selamat pagi kak Tari. Nah adik-adik, hari ini ibadah kita akan dibawakan oleh kak Tari, kak Arianti, dan kak Cinta. Kak Cinta yang akan menemani kita mengiringi pujian pada pagi hari ini. Kak Tari, apa kabarnya nih ya kak Tari? Kabar saya baik, kak Arianti gimana? Baik dan sehat. Kak Tari sehat juga? Saya sehat, adik-adik sehat semua yang di rumah? Nah kak Tari, mari kita buka ibadah kita bersama adik-adik. Kita nyanyikan lagu Hari Ini, Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka ria, hari ini, hari ini, Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka ria, bersuka ria. Hari ini, hari ini, hari ini, Harinya Tuhan. Kak Tari, lagu ini ada versi bahasa Inggrisnya loh. Ada versi bahasa Inggrisnya? Oh iya, kak Arianti, hari ini kan hari Minggu, apakah semua hari juga harinya Tuhan, kak Arianti? Betul kak Tari, ada hari apa aja ya kak Tari ya? Iya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu ini kembali dalam versi bahasa Inggrisnya. Ini adalah hari, ini adalah hari yang Tuhan telah menemukan, yang Tuhan telah menemukan. Kita akan menyanyikan, kita akan menyanyikan, dan menjadi senang dalamnya, dan menjadi senang dalamnya. Ini adalah hari yang Tuhan telah menemukan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan lagu yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih, karena pada saat ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua di dalam ibadah ini, di dalam kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian, Allah ku besar, kuat dan berkasa sambil pakai gerakan ya. Ya, kita nyanyi yang semangat ya Kak Tari. Allah ku besar, kuat dan berkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh-oh, Allah ku besar, kuat dan berkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh-oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh-oh, Allah ku besar, kuat dan berkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab kita. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya. Adik-adik, kita mau menguji Tuhan untuk menyiapkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian firmanmu, pelita bagi kakiku. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap lah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau mesengkan ku. Bersertamu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat hari minggu adik-adik. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Iya, kak ini percaya semuanya sudah siap ya. Alkitab sudah ada? Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kak ini ajak kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anakmu. Sekarang kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di negeri Mesir tinggalah bangsa Israel. Yang menjadi raja di Mesir disebut Firaun. Raja Firaun sangat jahat pada orang Israel. Orang Israel dimarain, dibukuli, pekerjaannya selalu diawasi. Bangsa Israel sedih. Mereka berdoa dengan menangis pada Tuhan. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengirim Musa sebagai penolong. Tuhan, saya gagal. Lihat, raja Firaun tidak mau melepaskan orang Israel pergi. Tuhan, saya gagal. Musa begitu sedih. Lalu datanglah Tuhan dan berbicara dengan Musa. Ini aku Tuhan. Pada masa lampau, aku telah berjanji pada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Dan sekarang aku juga sudah mendengar doa orang Israel. Pergilah katakan pada orang Israel. Aku Tuhan akan membebaskan mereka dari kerja paksa, melepaskan mereka dari perbudakan, menepus mereka, dan mengangkat Israel menjadi anak Tuhan, serta membawa mereka ke negeri perjanjian. Tuhan, 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 saya akan pergi. Saya akan pergi kepada bangsa Israel untuk menyampaikan pesan Tuhan. Musa pun berjalan menemui orang Israel. Ia menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan akan menolong membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Musa, pergilah pada Fir'aun. Katakan, biarlah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, baru saja orang Israel tidak mendengarkan saya. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan saya lagi? Tuhan, saya tidak pandai bicara. Demikianlah Tuhan tetap meyakinkan Musa dan juga Harun. Tuhan selalu bersama mereka. Mereka pasti bisa melakukan tugasnya. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika lagi bermain, membangun menara, roboh lagi. Bangun lagi, roboh lagi. Mau tampil di depan teman-teman, mau bernyanyi, tapi lupa lagunya. Mau bicara, tapi susah. Bagaimana perasaan adik-adik. Apalagi, ketika adik-adik sedang mencoba, gagal, lalu teman-teman yang lain menertawakan. iya, kakak bisa mengerti. Adik-adik tentu merasa sedih. Bahkan ada yang menangis. Lalu gak mau tampil lagi. Gak mau datang lagi ke sekolah minggu. Dan ada juga yang gak mau lagi berteman. Adik-adik, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Tuhan selalu ada. Tuhan tahu kesusahan adik-adik semua. Karena Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan berjanji. Tuhan pasti menolong kita. Karena itu adik-adik, dari cerita hari ini, tentang Bapak Musa, kita belajar untuk tetap percaya pada Tuhan. Bila kita gagal, kembali, yuk. Bangun lagi. Ketika kita gagal mencoba, ayo, coba lagi. Dan kita terus mencoba. Kita tidak menyerah. Seperti Tuhan hari ini, meyakinkan Musa, bahwa Tuhan ada, dan Tuhan bersama dengan Musa, maka pesan itu juga ada buat kita. Tuhan ada hari ini, Tuhan bersama-sama kita, kita pasti bisa. Amin. Adik-adik, KNI ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Bapak kami di sorga, terima kasih. Tuhan sudah memberikan firman kepada kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, biarlah kami tetap percaya, Tuhan ada. Sekalipun kami gagal, kami sedih, kami marah, tapi Tuhan tetap ada bersama kami, menolong kami, menemani kami, supaya kami tetap kuat, dan kami bisa terus melakukan yang baik. Terima kasih untuk pesan firman yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami mau berdoa buat semua kami anak-anak, dari prateka sampai di kelas tiga, bahkan kakak-kakak kami yang ada di kelas besar, di kelas lima dan enam, Tuhan tolonglah kami semua. Kami masih sekolah, bahkan kami juga ada yang belum sekolah. Tapi kami mau terus belajar, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan, kami mau terus bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Roh Kudus menolong kami, menolong orang tua kami, ketika mereka menemani kami. Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera, berikan mereka kesehatan dan rejekimu Tuhan. Kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga memberkati semua. Berikan guru-guru kami kesehatan, kekuatan, sukacita, ketika menemani kami di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan tolong supaya gereja boleh terus memberitakan firman Tuhan, agar banyak orang mengenal Tuhan, percaya dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan engkau sertailah para pemimpin kami, supaya mereka boleh hidup dan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan diambil dari Exodus 3, verse 12, And God said, I will be with you. Adik-adik, kita mau bawa persembahan kita, apakah adik-adik sudah menyiapkan persembahannya? Ya adik-adik, persembahan akan dikirimkan ke rekening gereja masing-masing. Kita akan nyanyikan pujian, Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku, Pada Yesus, pada Tuhan, Juru selamatku, Aku bawa dan berikan persembahanku, Pada Yesus, pada Tuhan, Juru selamatku. Adik-adik, kita mau berdoa buat persembahan kita, yuk kita siapkan hati kita, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang indah buat kami Tuhan. Kami juga mau bawa persembahan ini, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaanmu Tuhan, dan dipakai juga untuk perkembangan pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik semua. Wah, hari ini aktivitasnya apa ya? Kita akan buat hang tag Musa. Yuk kita siapkan alat-alatnya. Tolong print atau tracing gambar Bapak Musa ini. Lalu siapkan kertas biru dipotong seperti ini. Kemudian siapkan kertas lipat warna-warni. Terakhir, siapkan peralatan seperti digambar. Mari kita buat. Papa Mama tolong bantu untuk menggambarkan awan dan juga menuliskan untuk adik-adik ya. Tapi jika adik-adik sudah bisa menulis dan juga menggunting, bisa dilakukan sendiri ya. Hati-hati saat menggunting. Untuk Bapak Musa ini boleh digunting dulu atau diwarnai dulu baru digunting. Selanjutnya kita akan buat rumput-rumput. Kita garis, kita gunting dan juga boleh dikreasikan. Bebas. Nah, jangan lupa menantel rumput-rumputnya di kertas biru tadi ya. Berikutnya kita akan tempelkan awan ya. Ditaruh paling atas. Adik-adik, kita akan tampilkan Bapak Musa di sisi kanan. Supaya tidak kosong, kita hias dengan semak-semak dan bunga yuk. Jika sudah selesai, kita akan lubangi kertas di bagian atas. Sedikit saja agar kita bisa mengikat tali di lubang tersebut. Selanjutnya kita akan menggunting kertas kuning, kertas lipat kutih, kita tempel di bawah awan. Hore, aktivitas kita sudah selesai. Seperti Bapak Musa, adik-adik tidak perlu takut lagi ya. Karena Tuhan akan selalu menjaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Happy Sunday adik-adik, see you next week and God bless you. Kak Tari, ibadah kita sudah hampir selesai. Tadi kita belajar firman Tuhan mengenai apa ya Kak Tari ya? Adik-adik, kita belajar firman Tuhan mengenai apa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa? Pasti adik-adik bisa ya. Benar, kita belajar bahwa Tuhan memampukan kita dan menolong kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kuat dan berkasa. Yang menolong hari-hari kita ya, Burianti ya. Ya, betul Kak Tari. Nah, adik-adik menutup ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun Cinta Satu Sama Lain Itulah maunya Tuhan Kendahan diserta ramah-tamah Itulah maunya Tuhan Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya 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 Baik adik-adik, gimana? Sudah kita sama-sama belajar ya? Kita sudah beraktifitas, kita sudah memuji Tuhan. Semoga semua selalu gembira. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan dalam iman, dalam hati, dalam kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Untuk itu, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Aamiin Adik-adik, ibadah telah usai. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.